Sosok Cutsiva Hana Salsabila mengejutkan publik dengan tampilannya yang super cantik di hari pernikahannya itu. Perempuan berusia 24 tahun tersebut tampak mengenakan gaun pernikahan mewah bertabur Swarovski. Jika dibahas lebih detail, Cutsiva mengenakan gaun berwarna mauve yang diserasikan dengan setelan jas formal Haris Friza. Gaun tersebut terlihat mewah karena ornamen yang menghiasi seluruh bagian gaun. Kemudian, ia padukan dengan hijab warna senada dan ditambahkan bahan tule panjang seperti ekor dari gaun tersebut. Di bagian kepalanya kembali terlihat detail Swarovski yang begitu indah. Untuk memaksimalkan tampilan, Cutsiva menggunakan hels emas super tinggi. Di sampingnya, berdiri sosok pria berusia 29 tahun dengan gaya nyentriknya. Tidak lain dan tidak bukan Haris Friza. Di hari pernikahannya, Haris Friza tampil formal dengan tampilan mauve suit. Rambutnya yang panjang dengan ombre blonde menarik perhatian pastinya. Untuk alas kakinya, Haris Friza mengenakan Loa Verne V Blue keluaran rumah model Louis Vuitton. Lalu, ia padukan juga dengan belt hitam dari brand mewah yang sama dengan sepatunya. Kacamata to color frame dia kenakan untuk memaksimalkan gayanya. Maunya Haris Friza dan Cutsiva nikah di dunia nyata, fans Tajwit Cinta berulah. Bermain di sinetron Tajwit Cinta, Cutsiva dan Haris Friza harus menerima konsekuensinya. Penyebabnya, fans Tajwit Cinta yang baper mulai getol menjodohkan Haris Friza dan Cutsiva. Memang, berperan sebagai Dhafri dan Cutsiva, Haris Friza dan Cutsiva dipasangkan sebagai suami istri dalam sinetron Tajwit Cinta. Melihat akting memukau keduanya, para penonton yang baper. Mereka melihat Haris Friza dan Cutsiva sangat cocok sebagai suami istri. Fans pun berharap pernikahan Haris dan Cutsiva bisa terjadi di dunia nyata. Itu pula terekam dalam kolom komentar di Instagram Haris Friza di momen tahun baru. Ia, pada malam pergantian tahun baru, Haris Friza mengbungga sebuah foto bersama dengan temannya Yasmin Naper dan Giorgio Abraham. 2023, Bismillah makin baik ia. Terima kasih untuk 2022, untuk semua usaha yang pernah kamu lakukan, Mau sebesar atau sekecil apapun itu, you did very well. Good job, tulis Haris Friza. Lantas, Haris Friza juga menanyakan harapan apa yang diinginkan oleh netizen. Wish 2023 apa, tulisnya. Melihat itu, fans ramai-ramai memberikan komentar. Rata-rata berisi harapan Haris Friza bisa bersama dengan Cutsiva. At Sky Sanza garis bawah 22. Bang Ais melamar lalu menikah dengan Cutsiva, Amin yang sat-sat mazih jangan sampai menyesal karena kedahuluan pria lain. At Tiara Setia Prima. Semoga berjodoh dengan Cutsiva. Semoga Tajwit cinta panjang jadi Dhafri Siva bagaya selamanya. Semoga Haris Siva berjodoh dunia akhirat tiljana, Amin. At Adinda garis bawah 05.0 Semoga Bang Ais di tahun ini halal dengan Kasiva Amin. Dari ribuan komentar mendoakan Haris dan Cutsiva berjodoh, Insya Allah doa baik, dan dari sekian banyaknya akan Allah ijabah. Intinya JGN berhenti support mereka, dan semoga mereka berjodoh dunia akhirat, mereka senang serasi, sema-sema orang baik, cantik, ganteng. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudakun fayakun maka terjadilah. At Azizai Nebi. Semoga Aku, kamu, dan kita semua menjadi hamba yang selalu bersyukur apapun keadaannya. Aku, kamu, dan kita semua menjadi hamba yang selalu bermuhasabah agar menjadi manusia baru setiap harinya. Aku, kamu, dan kita semua saling mendoakan dalam kebaikan tanpa saling menjatuhkan sesama. Aku, kamu, dan kita semua bahagia dengan versi masing-masing. Mereka juga telah menggelar testa mewah bertabur bintang di Jakarta pada minggu tanggal 25 Agustus tahun 2022. Kini mereka pun sedang menikmati liburan sekaligus bulan madu di Singapura. Hampir satu minggu sudah pasangan ini berada di Singapura. Mereka berangkat sejak Sabtu tanggal 7 September tahun 2022 kemarin. Lima hari sudah mereka menikmati liburan sekaligus bulan madu di negeri berlambang kepala singa itu. Pasangan ini pun tampak tak canggung menunjukkan kemesraannya. Namun, kini kemesraan mereka tak hanya bisa dirasakan berdua saja. Pasalnya, bulan madu mereka disusul oleh kedua orang tua Chut Siva. Ayah dan ibu Chut Siva ikut menyusul berlibur ke Singapura bersama sang kakak juga salah seorang sahabatnya. Tak hanya itu, di tengah-tengah bulan madunya itu perempuan yang akrab di safa Chut Siva ini tiba-tiba mengungkit soal orang ketiga. Belum genap satu bulan pernikahannya, Chut Siva mengatakan ada orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Hal ini diketahui melalui unggahan di Instagram story Chut Siva pada Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023 kemarin. Sang ibunda yang berjalan di sisi Chut Siva pun mengatakan sesuatu pada anaknya itu. Halo Kitty, Halo Kitty, ujar ibunda Chut Siva. Halo Kitty sempat booming dikaitkan dengan sosok orang ketiga, seperti sinetron yang pernah diperankan Chut Siva beberapa tahun lalu. Ia pun kemudian meneriaki perempuan di samping Haris Friza dengan sebutan pelakor atau perebut laki orang. Ia Ervina tuh, Halo Kitty. Hei pelakor Ervina, jalan berduaan sama laki orang. Wah parah, seru Chut Siva. Wah, ayo bang. Awas didam coba minggir. Wah, gila lo, fin, kata Chut Siva. Usut punya usut, perempuan yang disebut Chut Siva pelakor tersebut adalah Ervina, sahabat sekaligus manajer Chut Siva. Ia hanya bercanda karena suaminya justru berjalan cepat lebih dulu dan mensejajari sahabatnya itu. Hingga kemudian Chut Siva kembali pamer kemesraan dengan Haris Friza di depan sang sahabat dan membuat sahabatnya itu iri. Ternyata kata pelakor yang dilontarkan oleh Chut Siva hanyalah candaan belaka. Upaya dapat anak kembar. Pasangan artis pengantin baru, Haris Friza dan Chut Siva tak mau menunda-nunda momongan. Chut Siva dan Haris Friza bahkan langsung menjalani program kehamilan anak kembar. Belakangan ini, sempat beredar kabar bahwa Chut Siva disebut tengah hamil. Kabar kehamilan Chut Siva sebenarnya telah beredar sejak sepekan dinikahi oleh Haris Friza. Hal itu lantaran perubahan bentuk tubuh yang dialami Chut Siva selesai menikah dengan Haris Friza. Tak hanya itu, di beberapa foto, posisi tangan Haris Friza tampak selalu menyentuh perut sang istri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!